Bismillahirrahmanirrahim Apa yang harus kami lakukan Untuk kami kemudian mendapatkan keselamatan di dunia Dan kesuksesan di akhirat Najat, najah itu artinya dua Yang pertama berhasil Yang kedua selamat Ini lihat Para sohabat itu ketika milih pertanyaan Itu tidak macam-macam Sampai orang itu ketika tanya satu kata Itu mengandung dua makna Tapi kedua makna dua-duanya baik Dan dua-duanya kita butuhkan Yang pertama arti Yang pertama Artinya keselamatan dari Bencana, musibah, keburukan Yang kedua Itu artinya Semoga sukses Berhasil Jadi dua Maka Rasulullah menjawabnya Dengan tiga hal Apa itu keselamatan Apa itu kesuksesan Rasulullah mengatakan Nomor satu Amsik Alaika Lisanak Jagalah Lisan Maka ketika An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Itu memberitahukan untuk kita Menjaga lisan Itu bahasanya Itu bahasanya bukan pegang lisanmu Ihfadz lisanat Jaga lisanmu tidak Tapi apa Amsik Alaika Lisanat Pegang erat Lisanat Ini sumber keselamatan Sampai Sampai Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu ta'ala Anhu Itu sampai pernah Lidahnya itu dikeluarkan Kemudian Ditekan dengan Kedua jarinya Jari terlunjuk dan jari Tengah Terus dibilang apa Gara-gara kamu banyak orang celaka Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan Bukankah kebanyakan manusia Mereka itu masuk ke dalam api neraka Dalam keadaan diseret kepala mereka Di bawah wajah mereka Menghadap tanah Diseret Itu kebanyakan hasil dari apa Lisannya Maka orang beriman Konsepnya jelas Faliyapul khayoran Awliya semu Ngomong yang baik Atau Diam Itu begitu Dan tidaklah ada satu lafad Satu lafad Yang keluar dari lisanmu Kecuali apa Di dalam satu lafad yang keluar itu Ada malaikat yang menjaga Dan ada malaikat yang mencatat Sampai seperti itu Disebutkan dalam hadith yang lain Ada seorang manusia Baik itu laki ataupun Perempuan Yang mengucapkan satu kalimat Kalimat itu dalam bahasa Arab Artinya kata Artinya apa Kata Bukan kalimat sempurna S-P-O-K Bukan Subyek Predikat Objek Keterangan Kata Kalimat itu dalam bahasa Arab Artinya apa Kata Ada seorang manusia Mengucapkan satu kata Yang ternyata dengan satu kata itu Allah murka Yang kemudian ketika dia mengucapkan Satu kata itu Tidak difikir sama sekali Akhirnya apa Allah Tenggelamkan dia Di dalam api neraka 70 tahun Maka kalau aku pengen selamat Nomor satu apa Amsik Alaika Lisana Dilatih Dan saya sendiri pun Kesulitan Kesulitan banget Melatih Jaga omongan Maka Nomor satu Jaga apa Lisana Ibu-ibu penting Bapak-bapak juga Penting Yang sudah dewasa penting Yang masih nyantri juga Penting Jaga Lisana Nomor dua Jadikan rumahmu terasa luas Bukan diluaskan secara hakiki Bukan Kalau bisa Bagus Karena Rasulullah mengatakan Min sa'adatil mar'i Perkara yang bikin manusia bahagia Itu salah satunya apa Al-baytul wasir Rumah yang Luas Cekak sumpah Walaupun Terkadang rumahnya kecil Tapi terasa Luas Nah apa maksudnya Rasulullah Jadikan rumahmu terasa luas Itu artinya Yang betah di rumah Itu artinya Jangan banyak keluar Rumah Itu artinya Selamatkan dirimu Di dalam Rumah Karena kita tahu Rumah kita itu Benteng terakhir Kita menyelamatkan diri Dari menyakiti orang lain Dan disakiti orang lain Paham Rumah kita itu Benteng terakhir kita Untuk tidak menyakiti orang lain Dan tidak disakiti orang lain Itulah kenapa Disuruh Solat Sunnah Di rumah Supaya rumahnya penuh dengan ibadah Kalau rumah penuh dengan ibadah Terasa apa Nyaman Disuruh menjadikan rumah tempat Untuk membaca Al-Quran Al-Quran Menjadikan rumah kita Tempat untuk Ta'lim Ustaz Rumah saya sempit Kalau saya ngundang orang Untuk ta'lim Rumah saya tidak muat Bukan ngundang orang Pak Singpin terdidik Apa maksudnya Menjadikan rumah Sebagai tempat ta'lim Harus ada Iqamatul ilmi Fil bayti Jadikan rumah itu Sarana untuk suami Menentransfer ilmu Kepada istri Seorang ibu Membagikan ilmunya Kepada Anak-anak Kalau bisa Keren Apa itu Beli kitab Arba'in Nawawi Beli kitab Riyadus Solihin Nanti Disepakati Hari apa Kita kumpul bareng Suami Istri Anak Untuk kemudian Menjadikan rumahnya itu Tempat Ta'lim Agama Kalau bisa Bagus Kenapa Karena setiap orang Yang sedang Membaca ilmu Itu dia Mendapatkan Empat Sakinah turun Dinaungi rahmat Disebut-sebut Dihadapan Malaikat Dan Dinaungi oleh Malai Malaikat Nah Maka dengan itu Di zaman Fitnah Terbunuhnya Uthman Ibn Affan Itu anda tahu Ternyata Yang justru Tidak keluar rumah Itu ternyata Justru para ulama Yang keluar Malah siapa Awamun nas Manusia awam Karena menang Emosi Menang Semangat Menang Giroh Kecemburuan Sementara Para ulama Tinggal di rumah Bahkan ada Satu cerita Yang menarik Dari kalangan Para Tabi'in Di zaman itu Itu ada Satu orang Laki-laki Dari kalangan Ulama Tabi'in Itu membeli Rantai Dan gembok Di pasar Kemudian Dia pulang Ke rumah Dia rantai Kakinya Di tiang Untuk Mengikat Kudanya Kemudian Kunci Dibuang Dalam satu Riwayat Kuncinya Dikasihkan Sama istrinya Terus istrinya Tanya Ada apa Apa dia katakan Ini Karena aku Tidak kepingin Keluar rumah Istrinya bilang Kan Tidak keluar rumah Tidak perlu Dirantai Dan digembok Seperti ini Kakimu Dia bilang Iya Itu kalau pas Akal ku waras Kalau pas Aku terkena Syubhad Aku terpancing Emosi Kecemburuan Ghirohku Muncul Maka aku Tidak akan Mampu Untuk tidak Keluar Maka caranya Dirantai Coba Dirantai Sampai ketika Terdengar Berita Bahwa Uthman Ibn Afan Sudah terbunuh Dia ngomong sama istrinya Ambilin kuncinya Buka Gemboknya Saya mau keluar Istrinya tanya Kenapa keluar Saya sudah selamat Dari fitnah ini Kemudian dia mengatakan Alhamdulillah Lazi Najjani Min fitnati Qatli Uthman Ibn Afan Radiyallahu Ta'ala Anhu Segala puji Bagi Allah Alhamdulillah Yang telah Menyelamatkan Aku Dari fitnah Pembunuhan Uthman Ibn Afan Tetap tinggal di rumah Jangan banyak keluar Ketika kita kepingin Menjadikan rumah kita itu Luas Nyaman Maka setiap Anggota keluarga Harus betul-betul Berperan aktif Menjadikan rumah Terasa Nyaman Maka suami Tolong Yang rapi Yang bersian Jangan naruh Sepatu disini Sendal disana Buku disini Tas disana Maka Ayo Diciptakan Nuansa rumah Yang Nyaman Istri Eh istri Yang ngerti posisi Suami datang Di rumah itu Bukan untuk Jawab pertanyaan Introgasimu Istri Suami datang Ke rumah Bukan untuk Menjawab pertanyaan Introgasimu Dari mana Sama siapa Telepon kok Nggak diangkat Kenapa Wih aku Nggak dibalas Ada apa Nggak boleh Maka ceramahnya Dokter Aisyah Dahlan Tau Kalau suami Datang ke rumah Istri harus Tersenyum Di 10 menit Pertama 10 menit Kurang 1 menit Susah Gagal Kenapa Karena 10 menit Pertama Itu pertaruhan Bagaimana Berjam-jam Berikutnya Ibu-ibu Bisa senyum 10 menit Seketika suami Pulang ke rumah Tolong Suami itu Bukan Bosohmu Bu Kalau Kepingin suami itu Nggak keluar rumah Ciptakan Nuansa rumah Bagaimana Bu Bu Jadikan rumahmu Terasa Nyaman Luas Artinya Jangan banyak Keluar Rumah Jadikan dirimu Selamat Tinggal di Rumah Yang ketiga Yang terakhir Apa kata Rasulullah An-Najat Keselamatan itu apa Nomor satu Lisannya di Genggam Jangan gampang Ngomong Yang pertama Jaga lisan Yang kedua Rasakan Lumahmu Terasa Luas Jangan banyak Keluar Nomor tiga Wabki Ala Khati'atika Apa yang ketiga Wabki Ala Khati'atiki Tangisi Kesalahan Itu yang ketiga Selamat Insya Allah Panjenengan Artinya apa Muhasabah Introspeksi Diri Terus Maka Idealnya Pak Wabki'ala Khati'atiki Tangisi Kesalahanmu Itu idealnya Di dua tempat Muhasabah Itu idealnya Di berapa tempat Dua Tulis Nomor satu Apa artinya Sebelum Tidur Mikir Tadi mulai bangun tidur Saya kemana Apa yang saya lakukan Baca doa Kemudian Ada rasa syukur Tidak bisa bangun tidur Kembali untuk menambah Amal Terus setelah bangun Saya kemana Setelah itu Ngapain Setelah itu Ketemu siapa Setelah itu Ngomong apa Dicek Satu persatu Terus Dicek terus Sampai Ketemu titik Sampai Di titik ini Kembali Saya menjelang Titur Kalau ada kebaikan Yang anda lihat Disyukuri Supaya oleh Allah Ditambai Kalau ada keburukan Yang anda dapatkan Di istighfari Mumpung Masih punya Kesempatan Paham Maka Muhasabah Yang pertama Yang paling ideal Menjelang Tidur Kalau mendapati Kebaikan Disyukuri Tujuannya Supaya Allah Tambah kebaikannya Kalau ada Keburukan Cepat-cepat Di Istighfari Waktu yang kedua Waktu yang ideal Untuk Muhasabah Kapan ibu-ibu? Kapan? Setiap Anda masuk rumah Apa Muhasabahnya? Tadi ketika Di luar rumah Saya ngapain? Tadi di luar rumah Saya sama siapa? Tadi di luar rumah Saya ngomong apa? Tadi di luar rumah Saya berbuat apa? Tadi di luar rumah Saya punya niat apa? Kenapa harus ketika Kita masuk rumah? Karena rumah Tempat kita Merdeka Betul tidak? Di rumah itu Anda bisa berfikir Apapun yang Anda Mau fikirkan Dan di saat itulah Anda harus Jujur kepada Diri Sendiri Kalau ada Buruknya Difikir Apa sebab Yang mengantarkan Aku melakukan Keburukan itu? Misalkan Oh karena Saya ketemu Teman yang buruk Ya sudah Berarti besok Jangan di Ulangi Nanti Kalau keluar rumah Jangan lagi Di Ulang Oh Saya tadi pulang Tenang Begitu Kenapa? Karena saya sempat Tadi sebelum pulang Sholat jamaah Isya di masjid Lu kok tenang? Berarti besok Diapain? Ditambahi Yang kemarin Sholat Isya Empat rokaat Sekarang jadi Delapan Ditambahi Kobliyah Dan Baadiyah Suudan Suudan Angin Suudan Begitu Jadi waktu yang kedua Kapan? Setiap kita masuk Rumah Langsung harus Muha Sahabah Nah maka yang ketiga Kalau kepingin selamat Wabki'ala khati'atik Tangisi Kesalahan Tahu tidak? Satu Di antara Tujuh orang Yang akan Allah berikan Naungan kelak Di hari kiamat Ketika Tidak ada Naungan Kecuali Naungan Yang datangnya Dari Allah Salah satunya Apa? Rajulun Seorang Laki Laki Atau Boleh perempuan Dhakar Allaha Khalian Berfikir Kepada Allah Ketika Sedang Sendirian Dan para Para ulama Mengatakan Waktunya Malam Dhakar Dhakar Dhakarallaha Terjadi Terjadi Kalau tidak 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 Senantiasa Engkau Bibbing Hamba Ya Allah Hamba Akan Tergelincir Terus Dipikir Sampai Itulah Kenapa Para Sohabat Nabi Itu Banyak Menangis Kenapa? Karena Banyak Di antara Mereka Yang Terfikirkan Keburukan Mereka Sebelum Masuk Islam Betul Tidak? Ada yang Pernah Bunuh Anaknya Perempuan Hidup Hidup Ada yang Pernah Ketika Dulu Di masa Jahiliah Pernah Mewarisi Ibunya Ketika Bapaknya Meninggal Betul Tidak? Karena Orang Arab Jahiliah Itu Ibunya Di Diwariskan Kalau Cantik Dijadikan Istri Kalau Tidak Cantik Jadi Pembantu Minimal Buruknya Dijual Jadi Budha Ada yang Kepikiran Itu Maka Ketika Mereka Masuk Islam Mereka Nangis Nah Itulah Jalan Keselamatan Nah Tapi Ingat Ada Titik Poin Terbesar Disini Wabki Ala Khati Atik Tangisi Kesalahan Mu Sayangnya Kita Sekarang Kita Sekarang Lebih Sering Mengkoreksi Kesalahan Orang Lain Sampai Kita Lupa Dengan Kesalahan Kita Sendiri Nah Maka Itu Tidak Boleh Maka Rasul Katakan Apa Tangisi Bukan Dosanya Orang Lain Tapi Dosanya Siapa Dosa Diri Sendiri Nah Maka Kalau Kita Kepengen Selamat Dunia Dan Akherat Tiga Ini Dipegang Nomor Satu Jaga Bisa Nomor Dua Yang Betah Tinggal Di Rumah Maka Ada Cara-cara Supaya Rumah Terasa Nyaman Banyak-banyak Digunakan Untuk I Bada Dan Yang Ketiga Nangis Tangisi Muhasabah Istighfar Diri Atas Kesalahan Yang Telah Terjadi Insyaallah Kita Akan Sibuk Untuk Senantiasa Membersihkan Hati Memperbaiki Diri Dibanding Sekedar Melihat Orang Lain